Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang putusan Dewan Kormatan Penyelenggara Pemilu segera dimulai. Selanjutnya, dua perkara digabungkan. Perkara nomor 09 dan 11, Bawaslu Kabupaten Berau, yang akan dibacakan oleh Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budyati dan Yang Mulia Bapak Didi Sprianto. Dipersilakan. Terima kasih Ketua Majelis yang dimuliakan. Putusan nomor 09 PKE DKPP 1 Romawi 2020 dan putusan nomor 11 PKE DKPP 1 Romawi 2020. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu membesar dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 240 dan selesnya. Ia dekrestrasi dengan perkara nomor 09 dan selesnya dan pengaduan nomor 243 dan selesnya yang dikrestrasi dengan perkara nomor 11 dan seterusnya menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh pengadu dalam perkara nomor 09 dan seterusnya. Nama Ajat Sudrajat, pekerjaan karyawan swasta beralamat di Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau memberikan kuasa kepada Bambang Irawan, pekerjaan sebagai advokat beralamat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. terhadap teradu, satu, nadirah. Selanjutnya, jabatan sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Berau beralamat di Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau selanjutnya disebut sebagai teradu. Dalam perkara nomor 11 dan seterusnya pengadu nama Muhammad Rizal, pekerjaan karyawan swasta beralamat di Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau memberikan kuasa kepada Bambang Irawan dan kawan-kawan pekerjaan sebagai advokat beralamat di Kabupaten Berau selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap teradu, satu, nadirah. Teradu, dua, tamjidilah nur. Teradu, tiga, ira kencana. Teradu, satu, sampai dengan teradu, tiga. Selanjutnya disebut sebagai para teradu dalam jabatannya sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Berau. Membaca dan mempelajari pengadu, memeriksa, mendengar keterangan pengadu, memeriksa, mendengar keterangan para teradu, memeriksa, mendengar keterangan saksi, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa, mempelajari dengan sesama semua dokumen dan bukti yang diajukan oleh pengadu dan para teradu. Duduk perkara, kewenangan, dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dikomen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat. Bahwa dalam perkara, nomor 09, dan selesnya, terukap fakta, pada tanggal 30 Oktober tahun 2020, teradu merima laporan dari Ajat Sudirajat yang didapingi kuasa hukumnya terkait pembagian sajadah pada saat kampanye pasangan calon nomor uruf 2, Sri Juniarsih dan Gamalis. Laporan AKU diregistrasi dengan nomor 007 dan selesnya tertanggal 1 November tahun 2020. Kemudian pengadu menerima undangan klarifikasi nomor 0197 dan selesnya tertanggal 4 November tahun 2020 yang ditandatangani oleh teradu dengan agenda meminta keterangan atau klarifikasi perjadukan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan menghadap anggota bawah selu Kabupaten Brau. Akan tetapi klarifikasi tersebut tidak dilakukan oleh teradu ataupun anggota bawah selu Kabupaten Brau lainnya. Namun dilakukan oleh staf bawah selu bernama Hamzar dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta. Klarifikasi terhadap pengadu dilakukan oleh Hamzar karena dalam waktu bersamaan teradu melaksanakan tugas koordinasi di Polres Brau terkait penanganan pelanggaran pidana pemilihan. Teradu menjelaskan bahwa Hamzar adalah anggota tim klarifikasi penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brau tahun 2020. Teradu juga menyatakan bahwa Hamzar telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan dalam meminta keterangan pengadu yang didampingi oleh kuasa hukumnya. Bahwa pengadu dan kuasa hukumnya pada saat dilakukan klarifikasi oleh Hamzar tidak menyampaikan keberatan sebagaimana dalil pengaduan aku dan menandatangani berita acara klarifikasi. Selanjutnya, teradu bersama Sentra Gakumdu melakukan pembahasan kedua pada tanggal 6 November tahun 2020 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan aku tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan dan dihentikan. Berdasarkan fakta yang terkait dalam sidang perpisahan DKPP berpendapat, teradu dalam menangani dugaan pelanggaran pemilihan telah bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. DKPP menilai benar terdapat ketidak sesuai informasi dalam undangan klarifikasi tanggal 4 November 2020 di mana pengadu diundang untuk bertemu dengan ketua atau anggota Bawaslu Kabupaten Brau. Namun kenyataannya klarifikasi dilakukan oleh staff bernama Hamzar. Tindakan demikian dapat dibenarkan menurut etika dan hukum bahwa Hamzar selaku staff Bawaslu Kabupaten Brau memiliki mandat untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dituangkan dalam keputusan Bawaslu Kabupaten Brau nomor 008 dan selesnya tentang penunjukkan petugas klarifikasi penanganan temuan perkara. Meskipun demikian DKPP perlu mengingatkan kepada teradu selaku ketua Bawaslu Kabupaten Brau untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun peserta pemilihan. Dengan demikian dari aduan pengadu pada angka 411 tidak terbukti dan jawaban teradu meyakinkan DKPP. Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan penerbangan perlaku penyelenggara pemilu. Bahwa dalam perkara nomor 11 dan seterusnya terungkap fakta bahwa setelah tercih peristiwa kebakaran di Kampung Suaran pada malam hari tanggal 22 November 2020 tim Paslon nomor urut 01 Haji Seri Marawiah dan Haji Agus Tantomo melalui kuasa hukumnya berkonsultasi kepada teradu 3 melalui pesan elektronik perihal pemberian bantuan secara langsung kepada korban kebakaran. Teradu 3 menjawab bahwa Paslon dilarang memberikan bantuan secara langsung dan menyarankan agar disalurkan melalui dinas sosial. Teradu 3 juga menyarankan agar bantuan tidak menampilkan citra diri Paslon serta tidak dipublikasikan. Bahwa setelah berkonsultasi kepada teradu 3 melalui pesan elektronik tim Paslon nomor urut 01 kemudian mengirim surat tertulis mengenai pemberian bantuan sebagaimana dikonsultasikan kepada teradu 3. Para teradu kemudian membalas surat tim Paslon nomor urut 1 dengan surat nomor 242 dan seterusnya tertanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya menegaskan pernyataan teradu 3 perihal larangan pemberian bantuan secara langsung. Angkan tetapi sekitar pukul 21 Wita tanggal 23 November 2020 tim Paslon nomor urut 01 mendapatkan informasi bahwa terjadi pembagian uang sejumlah Rp500.000 oleh tim Paslon nomor urut 2 Haji Sri Juniarsih dan Gamalis kepada korban kebakaran. Terhadap peristiwa tersebut pada tanggal 25 November 2020 pengadu menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan terlapor calon bupati nomor urut 2 Haji Juniarsih berkenaan dengan dugaan pembagian uang sejumlah Rp500.000 per kepala keluarga kepada korban kebakaran di kampung Suaran Kejamatan Samba, Liwang, Kabupaten Berau. Pada tanggal 27 November 2020 para teradu melakukan rapat pelinur dan berkesimpulan laporan oku umum para teradu mengundang pengadu untuk hadir memberikan klarifikasi atau keterangan di kantor bawah seluka Bupaten Berau. Pada tanggal 2 Desember 2020 para teradu bersama dengan Sentra Gokumtu melakukan pembahasan kedua dengan agenda pembahasan laporan dugaan pelanggaran nomor 013 dan seterusnya. Setelah rapat bersamaan Sentra Gokumtu di hari yang sama para teradu melakukan rapat pelinur sebagai tindak lanjut hasil keputusan pembahasan kedua bahwa hasil rapat bersama dengan Sentra Gokumtu menyimpulkan laporan pengadu tidak memenuhi unsur pasal 187A ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 sehingga dihentikan karena belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa dalam proses penangan dugaan pelanggaran pidana pemilihan para teradu membenarkan telah terjadi pembagian uang sejumlah Rp500.000 dalam amplop bertuliskan H. Muharram MM Sri Juniarsih bahwa almarhum H. Muharram adalah mendiang suami calon bupati nomor urut 2 Sri Juniarsih yang terakhir menjabat sebagai bupati Kabupaten Braw. Berdasarkan hasil klarifikasi kepada para pihak para teradu juga memperoleh informasi bahwa pembagian uang dilakukan secara spontan saat melintas di lokasi kebakaran. Meskipun terdapat peristiwa pembagian uang akan tetapi para teradu berdalih unsur penjanjikan untuk memilih pasangan calon tertentu tidak terpenuhi. Sehingga terhadap laporan aku dinyatakan tidak cukup bukti dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Terhadap fakta tersebut DKP berpendapat para teradu seharusnya lebih cermat dalam melakukan penangan laporan aku. Sebagai pengawas pemilihan, para teradu dituntut memahami dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Bahwa sulitnya pembuktian pelanggaran politik uang bukanlah alasan pengawasan dalam penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Terlebih, para teradu telah menyarankan paslo nomor urut 1 agar tidak memberikan bantuan secara langsung sehingga para teradu dituntut konsisten dengan tegas pula dalam penanganan pelanggaran. Dengan demikian, dalil aduan pengadu pada angka 412 terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Para teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf A dan C, pasal 6 ayat 3 huruf A dan F, pasal 10 huruf A, pasal 11 dan pasal 15 peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan perilaku penyenggara pemilihan umum. Menimbang terhadap dalil aduan pengadu sebelahnya, DKPP tidak relevan mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diurahkan di atas setelah memeriksa keterangan para pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban para teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para pengadu dan para teradu DKPP menyimpulkan bahwa 1. DKPP berwarang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki gedukan hukum untuk mengajukan pengaduan aku. 3. Teradu perkara 09 PKI DKPP Romawi 1 2021 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perdoman perilaku penyenggara pemilu. 4. Teradu 1 teradu 2 dan teradu 3 perkara 11 PKI DKPP 1 2021 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perdoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpuluhan tersebut di atas memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Merahabilitasi nama baik teradu Nadirah selaku ketua merangkap anggota Bawaslu, Kabupaten Berau terhadap perkara nomor 09 dan seterusnya terhitung sejak putusan dibacakan. 3. Menjatuhkan sangsli peringatan keras kepada teradu 1 Nadirah selaku ketua merangkap anggota Bawaslu, Kabupaten Berau. Teradu 2 Tamjidilah Nur dan teradu 3 Irak Kencana masing-masing selaku anggota Bawaslu, Kabupaten Berau terhadap perkara nomor 11 dan seterusnya terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pergilan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota DKPP yakni Muhammad selaku ketua merangkap anggota Alfitra Salam Tugu Prastiyo Didis Prianto Ida Budiyati dan Pramono Ubatantowi masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 17 bulan Februari tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 oleh Alfitra Salam Tugu Prastiyo Didis Prianto dan Ida Budiyati masing-masing sebagai anggota bagi yang berkenaan berkepentingan terhadap salinan putusan silakan koordinasi dengan Sekretariat DKPP dengan ucapan Alhamdulillah berlamin sidang pembacaan putusan saya tutup secara resmi terhadap salinan terhadap salinan terhadap salinan terhadap salinan